Oh, andai kata bisa sekali kukerjai orang ini, maka inilah saatnya. Oh, bagaimana eksting saya? Bagus. Tetap aja ngerjain orang lah. Salah! Tau nggak vokalisnya tangga yang namanya Chef? Tau kan? Itu korban kita. Si Chef Rina. Si Chef Rina ini kemarin abis ujian, uas-uas ujian akhir semester. Mata kuliahnya saya baca dulu ya. Maklum nggak pernah kuliah. KLB. Ketika lintah bertasbih. Bukan, KLB. Komunikasi Lintas Budaya. Saya akan melepon dari bagian administrasi pendidikan BAP yang memberitahu bahwa ada kasus. Waktu kemarin dia ujian itu di mata kuliah KLB, dia ketahuan menyontek. Pengawasnya melapor. Ceritanya. Seperti apa? Halo. Halo, Chef Rina. Iya, iya. Dari bagian administrasi pendidikan . Kamu kemarin sudah mengikuti semua uas? Iya, saya baru selesai itu tuas. Kenapa ya Pak? Ini, kita dapat laporan dari pengawas bahwa kamu mencontek. Waduh. Kita dapat laporan dari pengawasnya, kita coba untuk melihat hasil ujian kamu. Ternyata memang benar ada beberapa kesamaan persis dengan beberapa mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Ada sekitar 4 orang. Pak, eh, gini ya Pak, tanpa mengurangi rasa hormat sama orang tuan ya Pak ya, sama dosen saya sendiri. Di kampus saya, kalau misalnya ada nyata tuh pasti langsung dibikin fail satu juga. Jadi nggak ada nih yang makan waktu begini lama nih, nggak ada nih pasti. Gini, gini loh. Saya melepon, jadi saya mencari di jalan keluar. Saya tidak menjudge atau saya tidak memihak siapapun. Tapi kalau misalnya gini ya Pak ya. Saya, sekali lagi saya jembatan. Ya sekarang lo lupa ngalik, soal memilih perang-perang. Gak soal mau marah-marah begitu. Surabaya. Saya tidak marah-marah. Tadi saya melepon baik-baik. Tapi Anda yang langsung ofensif terhadap saya. Saya kan Anda bilang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua ya Pak. Anda bilang tanpa mengurangi rasa hormat, tapi Anda tidak hormat terhadap saya. Tidak, gini aja deh sekarang kita ketemuan aja. Siapa orang yang ngomong kalau saya ke kampus sekarang, saya kampus sekarang nih. Makanya sebelum kamu ke kampus, saya ingin klarifikasi semua permasalahannya. Iya sekarang gini klarifikasi kan, berarti kan saya disini yang dituduh nih. Iya. Saya udah mau ngomong ini sejujur-jujuran. Nah sekarang Bapak udah dosis ini gimana dong? Bukan hanya kamu, ada 4 mahasiswa dan mahasiswi yang sama persis nilai jawabannya. Itu menjadi mungkin para pengawasnya untuk dibawa ke wakil kejurusan. Sekarang, kalau misalnya ada jawabannya sama persis, mending dibawa aja. Saya bisa tahu, saya bisa lihat itu punya siapa, namanya siapa. Kamu ini nyusahin saya kalau seperti ini caranya. Pak Bapak juga nyusahin saya lagi. Saya mau mahasiswa mahasiswi saya itu dengan kualitas yang baik. Pak, sekarang Bapak ngomongin tentang masalah berpendidikan ya. Sekarang Bapak ngomong kayak gini sama saya berpendidikan gak? Udah deh mikir aja gitu. Gini aja. Saya tadi berusaha memberikan solusi, tapi kamu tidak menanggapi saya dengan benar. Saya kurang menanggapi apa sih sekarang, saya udah ngomong baik-baik aja ya. Saya akan bawa langsung ke kajur, biar kita sidang. Sekarang buktinya aja saya gak tahu pasang nyanteng gimana, bagaimana mau sidang sih ya Allah. Gua maheran deh, gua maheran. Anda sangat tidak menghormati saya. Nah kalau misalnya kita bisa langsung bawa ke, kita langsung bawa ya udah bawa aja langsung ke kajur. Kamu deh tadi minta bukti dan minta bukti. Semua bukti sudah ada. Pada pengawar, bawa, bawa. Sekarang bukti-bukti semua sudah ada di wakil jurusan. Kamu sok, karena kamu artis kamu sok. S***** gue artis gosok. Saya ya, kalau lama kuliah saya kerja aja saya ngebelun kuliah pak. Jangan deh dibawa-bawa, gak usah bawa-bawa artis-artis gitu deh saya gak suka nih. Kalau anda memang mendahulukan kuliah, kenapa anda harus mencontek pada saat ujian? Tidak tau sopan santun kamu. Tidak diajarkan orang-orang tua kamu. Ya udah sekarang gini deh pak, kita mau ketemuan gimana udah. Mau bawa kekajur itu bawa aja semua bukti-bukti deh. Udah bawa aja yang pengawasi sekalian. Kamu mahasiswi saya, saya peduli. Kamu matikan telepon yang begitu aja. Ya udah sekarang tinggalkan dari tadi sudah ngomong. Kamu. Eh bapak, jangan kurang aja yang ngomong ya. Kamu yang kurang ajar sama saya. Yaudah saya mau ketemu dimana, udah gitu aja deh. Jangan mentang-mentang kamu artis, sering bernyanyi. Saya tau seorang Seferin aku. Tidak usah, kita ketemu aja. Kita ketemu aja di kampung. Tidak! Tidak gila. Siapa sih? Mentang-mentang. Mentang-mentang Seferin. Siapa deh? Gak ketemu aja nih langsung. Yaudah saya disini. Saya udah disini sekarang. Saya sama teman-teman kamu. Ini serangan di kampung saya. Dan sekarang. Dan sekarang saya Patrick Tiga Korban. Hanya di kampung saya di Uppsala. Gila suara banget. Suara banget gue. Uppsala!